Hai baiklah saudara-saudaraku pendengar semuanya berita malam kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi terkait tanggapan Ex Kepala Bais TNI atau badan intelijen strategis negara terkait pernyataan jeneral Andika ya X Kepala Bais Kopang 5 Andika Perkasa batalkan rencana keturunan PKI boleh daftar TNI berbahaya dikutip dari media online repolita.com mantan Kepala Badan Intelijen strategis TNI atau BAS TNI Laksamadang muda Purnayorawan Suleman Ponto meminta Panglima TNI jeneral TNI Andika Perkasa untuk membatalkan rencana penerimaan keturunan PKI atau Partai Komunis Indonesia sebagai prajurit TNI Menurut Suleman seorang yang dekat dengan orang PKI maka akan terpengaruh paham PKI dan TNI mempunyai instrumen pengukuran hal tersebut pada saat tes masuk prajurit Iya tidak perlu diterima karena sebagai anak keturunan selalu tidak terhindarkan adanya keterpengaruhan kata Suleman saat dihubungi Minggu 3 April 2022 kata dia jika kebijakan yang diambil Panglima TNI itu hanya sebatas memperbolehkan keturunan PKI ikut tes TNI maka mereka tidak akan pernah lolos karena sebagai keturunan PKI pasti ada keterpengaruhan Nah siapa saja yang terindikasi terpengaruh pasti akan gagal TNI punya alat ukur untuk menilai keterpengaruhan terhadap ajaran komunis ucapnya dia menilai tidak perlu ada penyesuaian dalam seleksi prajurit TNI tes seleksi penyaringan paham komunis B atau yang bertentangan dengan Pancasila tetap harus dipertahankan laksanakan saja apa yang sudah dilakukan selama ini yang sudah dilaksanakan selama ini sudah baik tidak perlu diubah karena sudah dilaksanakan dengan konsisten tutup Suleman diketahui bahwa Panglima TNI jeneral TNI Andika perkasa mengubah aturan seleksi penerimaan calon prajurit TNI ia kini membolehkan keturunan anggota partai komunis Indonesia atau PKI untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI itu disampaikan saat memimpin rapat penerimaan Taruna Akademi TNI perjura prajurit karir TNI bintara prajurit karir TNI dan tamtama prajurit karir TNI tahun anggaran 2022 sumber berita atau artikel asli dari suara.com Baik ya demikian saudara ku informasi ya terkait eh kebijakan penyampaian Panglima TNI yaitu bahwa penerimaan tes masuk TNI baik itu Taruna Akademi TNI baik itu perjura prajurit karir TNI yang dari sepa dari mahasiswa baik itu bintara umum maupun tamtama nah ini sudah kita dengarkan dan saya sudah sampaikan pendapat daripada Ex Kepala Baiz TNI atau Badang Intelijen Strategis terkait kebijakan Panglima TNI ini dan beberapa waktu lalu juga sudah ada tanggapan dari mantam Panglima TNI yaitu General TNI Purnayurawan Gatot Nurmantio disini saya sedikit memberikan masukan ini kalau tidak salah dulu itu saya pernah tahu bahwa PKI itu di katul Rika menjadi tiga kelompok ya ketiga kelompok ada PKI kelompok A kelompok B dan kelompok C nah kelompok A ini jumlahnya sedikit tapi dia adalah penentu penentu yang terlibat langsung ya dalam pemberontakan ini masuk kategori kelompok A yaitu mereka yang terlibat langsung baik merencanakan maupun melaksanakan aksi pemberontakan dan ini jumlahnya tidak terlalu banyak kemudian kelompok B kalau tidak salah ini adalah mereka-mereka yang ada di dalam partai Komunis Indonesia ya pengurus inti ya pengurus-pengurusnya tapi mereka tidak tahu akan ada pemberontakan ini mereka tidak tahu menahu termasuk kutua-kutua ormas sayap-sayap partai ada juga yang tidak tahu nah ini bisa jadi masuk kelompok B ya tapi yang lebih paham ini dari Mabesteni nah ada yang namanya kelompok C ini kelompok C ini yang paling besar jumlahnya yaitu mereka yang ikut-ikutan atau mereka yang tidak tahu tapi ada namanya di dalam organisasi ya kayak Underboy itu ya tidak sedikit para petani buruh yang mereka dimasukkan ke dalam namanya dan itu ada datanya ya kan artinya ideologi komunis ini belum sempat sampai kepada orang-orang yang baru bergabung karena ikut-ikutan tapi dedengkot-dedengkotnya ini yang sekarang masih eksis masih menyorakan ya diantara dedengkot-dedengkot kelompok A dari PKI itu adalah mereka yang masih bersuara bahwa PKI tidak bersalah PKI adalah korban nah ini jumlahnya segelintir nah maka di sini ya jika memang Panglima TNI bersikuku akan menerima itu anak cucu PKI atau Underbrook harus betul-betul dihakingkan bahwa mereka itu tidak terkontaminasi paham-paham seperti komunisme mereka harus dihakingkan bahwa mereka tidak mengakui eh PKI karena PKI adalah terlarang dan apa yang disampaikan tadi oleh S. Kepala Bayi sangat betul ya harus betul-betul tersaring karena di seleksi TNI punya alat ukur yang sangat mantap karena intinya Maksud TNI itu adalah cinta tanah air mengakui Pancasila sebagai ideologi negara ya tidak mau tidak berpaham ideologi lain selain Pancasila dan yang paling penting saya lihat di sini adalah adanya dendam kesumat yang turun-temurun dan terus-menerus terjadi antara segelintir keturunan PKI ya punya dendam pribadi kepada TNI khususnya angkatan darat dan kepada umat Islam khususnya yang terlibat pembersihan PKI di tahun 6566 yang ormas-ormasnya ya ya ini sudah terjadi kawannya makanya ini masih ramai nah karena ini tidak bisa dipungkiri jadi kalau masih punya dendam masih mau menyebarkan paham-paham ideologi lain selain Pancasila pasti akan terseleksi dengan ketat dan pasti akan ketemu pada saat TNI ini jadi siapapun warga negara Indonesia silakan ya mau daftar TNI dengan syarat yang sangat jelas ya diantaranya mengakui Pancasila sebagai ideologi negara ya tidak mengikuti paham-paham ideologi lain selain Pancasila ya dan ini mari kita tetap jaga persatuan Indonesia kawan jadi sudah jelas disini ya mudah-mudahan ke depan kita lihat situasi karena ini penolakan terus bertambah dan terus meningkat bagikan videonya kawan sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa